Si pedang tumpul jelit 13. Bab 13 salah paham sudah jelas mengulurkan tangan menolong. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat semua orang termangu, apalagi Ye Usem Tong, dia berdiri tegak di tengah lapangan, entah apa yang akan dia lakukan. Kie Tiang Lim merasa senang, dia tertawa lepas, Ye Usem Tong, saat aku membunuh Ye Uta Tong aku merasa tenang, sekarang kepada dua putranya aku merasa sangat menyesal, tapi mengenai aku membacok sebelah tanganmu aku merasa hukuman yang kuberikan kepadamu terlalu ringan. Kie Tiang Lim, jangan menyudutkan orang, kau tadi sudah mendengar kami sebenarnya tidak ingin membalas dendam kepadamu, tapi dipaksa oleh kakak iparku, dia membubuhkan guna-guna di tubuh kami dan mengancam kami harus melakukannya. Bia Weng tertawa dingin, Ye Usem Tong, lanti yang siang set sangat terkenal, jangan membuat malu kalangan persilatan. Ye Usem Tong menarik nefas, dulu kami memang berkeras ingin membalas dendam, tapi selama beberapa tahun ini kehidupan kami yang nyaman membuat niat kami terkikis habis, karena menyayangi nyawa sendiri, kami benar-benar tidak ingin membuat pertarungan, tapi kakak iparku membuat kami susah, kalau tidak membalas dendam dia tidak akan memberikan obat penawarnya. Kalau begitu, kau tetap tidak akan bisa hidup lebih lama, setelah satu tahun begitu guna-gunanya kamu walaupun kau mempunyai banyak emas, tetap tidak akan bisa membeli nyawamu. Wajah Ye Usem Tong bersimbah keringat, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Kie Tiang Lim tidak tega melihatnya dan berkata, Ye Ulyong dan Ye Uhou sudah melepaskan niat membalas dendam, setelah mereka pulang mereka akan menyuruh perempuan suku Biao itu membuang guna-guna yang ada di tubuhmu. Aku rasa tidak akan semudah itu Biao Weng tertawa dingin. Sifat asli kedua pemuda itu tidak jahat, mereka bisa melepaskan dendam mayah mereka, apalagi Ye Usem Tong terhadap paman mereka. Mereka melepaskan niat membalas dendam karena mereka menghormati Kietai Hiyap yang sangat berwibawa, dan tahu kalau dulu Ye Uta Tong mati karena kesalahannya sendiri, tapi apakah mereka akan mengorbankan ibu asuh mereka untuk menolong orang ini tanya Biao Weng. Mengapa harus mengorbankan ibu asuh mereka tanya Kie Tiang Lim. Guna-guna yang dibubuhkan perempuan itu sebelumnya pasti telah disumpah kepada dewa, bila akan menarik guna-guna itu dia harus bunuh diri dulu, tentang hal ini kau sebaiknya tanyakan kepada Ye Usem Tong kata Biao Weng. Dengan suara gemeter Ye Usem Tong berkata, benar, sebelum kakak iparku meninggal dia mengajarkan kepada pembantu setianya, pembantu setia ini adalah ibu asuh mereka, ibu asuh ini sangat setia kepada kakak iparku, dia tidak akan memaafkan aku. Selama beberapa tahun ini bagaimana caramu melewatinya tanya Kie Tiang Lim. Aku menggunakan obat penawar khusus untuk guna-guna, obat penawar ini dengan susah payah dibuat dan bisa menekan agar guna-guna itu tidak kambuh kata Ye Usem Tong. Kalau begitu setiap tahunnya kau meminta sebutir kepadanya tanya Kie Tiang Lim. Biao Weng berkata, paling sedikit dengan tenaga manusia harus menghabiskan waktu 30 tahun untuk membuatnya, setelah lewat waktunya guna-guna itu akan memakan orang, mereka sudah 14 tahun terkena guna-guna. Masih ada waktu 16 tahun lagi, Ye Usem Tong, tahun ini kau telah berusia 50 tahun, 16 tahun lagi usiamu hampir 70 tahun, kehidupan manusia bila bisa mencapai 70 tahun itu sudah cukup, selama 16 tahun ini nikmatilah hidup, itu sudah cukup lumayan. Setiap kali kami mengambil 2 butir obat penawarnya, dibagi dengan Ye Usem Tong, selama 14 tahun ini sudah memakan 28 butir, berarti hanya sisa 2 tahun lagi, kata Ye Usem Tong. Kie Tiang Lim terpaku, kami tidak mempunyai care lain, kalau harus mengorbankan nyawa satu orang untuk bisa menolongmu, aku kira keponakanmu akan sulit membuka mulut. Ye Usem Tong, kalau kau ingin hidup, aku bisa menolongmu, tapi apakah kau pantas ditolong? Ye Usem Tong terpaku, apakah hujan mau menolongku? Bia Weng menjawab sambil tertawa, benar, di dunia ini hanya aku yang bisa menolongmu dari guna-guna itu, kalau perempuan suku Bia Weng itu mau mengorbankan diri menolongmu, itu tidak berbeda lagi. Dia ngakir apa hujan akan menolongku? Tanya Ye Usem Tong. Racun guna-guna suku Bia Weng kecuali orang yang membubuhkannya, pasti ada satu orang lagi yang bisa menolongmu jawab Bia Weng. Tanya Ye Usem Tong, apakah Bia Wutong Sian Gou, dukun sakti bangsa Bia Weng, Hoa Chiu Niu? Kami juga sudah terpikir padanya, dia adalah nenek moyangnya ilmu guna-guna di daerah suku Bia Weng. Pil-pil yang dibuatnya bisa mengatasi semua guna-guna, satu tahun yang dibutuhkan cukup makan satu butir pil saja, pil ini bisa dikatakan obat penawar, tapi dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu, kalau tidak kami tidak akan dikuasai oleh perempuan suku Bia Weng itu. Kata Bia Weng, sebelum Hoa Chiu Niu meninggal, dia pernah bertemu dengan ayahku, waktu itu pamanku terkena guna-guna seorang suku Bia Weng juga, ayahku minta tolong agar dia mau mengobati pamanku, dengan teknik gaib dia mengalahkannya, kemudian dengan syarat mengajar ilmu gaib ini ditukar dengan pil berjumlah 50 butir, Tapi pamanku hanya hidup selama 10 tahun, dia kemudian meninggal karena penyakit lain, pil itu tersisa 40 butir, 40 pil itu ada di tanganku, cukup untuk digunakan seumur hidupmu. Ye Usem Tong sangat senang dia berkata, bila Hujain bersedia memberikan obat ini kepadaku, aku akan membelinya dengan uang yang banyak. Umurmu setahun berharga berapa tanya Bia Weng sambil tertawa. Ye Usem Tong tahu kalau Bia Weng ingin mengambil kesempatan ini untuk memeras uangnya, tapi bila ingin hidup lebih lama, dia harus mengorbankan uangnya, terpaksa dia berkata, biar Hujain yang buka harga dulu. Bagaimana dengan harga 20 ribu liang emas? Tidak mahal, dengan harga 800 ribu liang emas aku beli 40 butir obat dari Hujain kata Ye Usem Tong. 20 ribu liang emas untuk membeli butir ke satu, selanjutnya setiap tahun bertambah satu kali lipat, berapa uang yang bisa kau keluarkan, aku juga akan memberimu berapa. Dengan terkejut Ye Usem Tong berkata, kalau begitu, tidak sampai enam tahun emasku akan habis diambil hujin. Bia Weng tersenyum, aku tidak membutuhkan sedikitpun emasmu, semua emas itu untuk membangun tiang Kang Chui Chai, kalau kau tidak setuju kau boleh menolaknya. Akhirnya Ye Usem Tong dengan penuh rasa marah berkata, baiklah, aku akan segera pulang menyiapkan emas untuk membayar obat butir pertama. Emasmu kau ambil dari keponakanmu, terpaksa dengan care ini aku melakukannya terhadapmu, supaya kau bisa memuntahkan tapi kalau kau tidak sanggup, harganya akan kuturunkan, jadi kau tidak perlu khawatir lagi hanya bisa bertahan hidup selama enam tahun, asal kau tidak meninggal karena penyakit lain, aku jamin kau tidak akan mati terkena guna-guna. Dengan bingung Ye Usem Tong mundur dari sana, Bia Weng berkata, hal ini harus cepat dilaksanakan, karena waktumu sedikit sekali, lebih baik kau ambil emas yang tersimpan, mengenai mayat kakakmu, aku akan menyuruh orang membereskannya dan diantarkan kepada keluarganya. Ye Usem Tong memang setuju, tapi dia diam saja. Mengapa kau belum pergi? Apa yang membuatmu merasa khawatir tanya Bia Weng? Wang selalu membuat hati orang bergerak, tadi di depan banyak orang hujin sudah membuka rahasiaku, aku khawatir ada orang yang akan membunuhku, maka aku harap keamananku dijamin supaya aku tidak diserang atau diculik kata Ye Usem Tong. Kau sangat takut mati, aku menyuruhmu pergi sekarang juga, karena semua anak buahku masih berada di sini, begitu kau mengantarkan emas yang pertama ke sini, aku akan menjamin keselamatanmu. Ye Usem Tong baru cepat-cepat pergi dari sana. Melihat Bia Weng dengan Keru seperti itu memperlakukan Ye Usem Tong, semua orang perusahaan perjalanan merasa aneh, Kieti Yang Lim berkata, ternyata hujin membantu mereka membalas dendam ada tujuannya, dan Keru, tersebut berteknik tinggi. Bia Weng tersenyum, tujuan orang-orang golongan hitam adalah merampok orang kaya untuk menolong orang miskin, Ye Usem Tong adalah penjahat kaya, ku kira perlakuanku tidak berlebihan. Go An Hiong tertawa, hujin merampok uang orang lain untuk menolong kemiskinan sendiri. Kata-kata ini tidak dianggap oleh Bia Weng, dia tertawa, orang-orang golongan hitam semuanya adalah orang miskin, kalau seperti dua bersaudara Ye Usem Tong yang kaya, sampai-sampai membalas dendam pun jadi malas, otomatis tidak tertarik untuk merampok lagi, saudara-saudara Tiang Kang Chui Chai Bila bisa mendapatkan uang ini mereka tidak akan mengganggu pedagang-pedagang kecil. Merampok untuk menolong kemiskinan sendiri tapi juga menolong orang lain, apakah kata-kataku ini benar, wakil ketua? Go An Hiong tidak bisa menjawab, Kieti Yang Lim berkata dengan cepat, tujuan hujin sudah tercapai, sepertinya tidak perlu lagi terus berseberangan dengan perusahaan perjalanan Suhae. Aku sendiri memang sudah ingin berhenti dari golongan hitam, karena tujuanku sebenarnya adalah dua bersaudara Ye U, keadaan sekarang lebih baik dari perkiraanku. Sebenarnya perkiraan hujin seperti apa tanya Go An Hiong. Tadinya aku ingin membantu mereka membalas dendam, setelah sukses sewaktu mereka pulang untuk mengambil emas yang mereka simpan, aku akan menyuruh orang membuntuti mereka dan mencari tahu di mana tempat penyimpanan emas mereka, kemudian kami akan mengambilnya. Kebetulan mereka terkena guna-guna, dan kebetulan juga aku mempunyai obat penawar guna-guna, dia akan mengantarkan emasnya kemari, itu akan lebih mudah bagiku dan tidak merepotkan. Kiepisia emosi, demi mendapatkan emas dari orang lain, kau membantu orang jahat dan nyawa ayahku menjadi syarat penukaran. Biao Wang juga marah, ketua, jangan berkata demikian, perusahaan perjalanan selalu berseberangan dengan golongan hitam, apalagi dua bersaudara Ye U dari dulu adalah orang golongan hitam, aku juga punya kewajiban membantu mereka membalas dendam. Yang ingin membalas dendam adalah Ye U Lyong dan Ye U Hou, mereka sudah mengumumkan melepaskan niat mereka untuk membalas dendam, otomatis urusan dianggap beres, tapi untuk masalah golongan hitam dengan perusahaan perjalanan suhai aku harus berunding dulu dengan masing-masing ketua-ketua golongan hitam, baru bisa ditentukan. Dia berkata kepada putranya, Liang Ji, kumpulkan semua ketua masing-masing kelompok, aku akan menanyakan pendapat mereka, baru aku akan menjawab pertanyaan Nona Kie. Semua ketua masing-masing kelompok golongan hitam berkumpul di tenda Biao Wang untuk berunding, tidak lama kemudian Biao Wang keluar dan mengumumkan, menurut hasil rapat hari ini pertarungan kita berakhir sampai di sini. Karena golongan hitam tidak ada dendam pribadi dengan kalian. Go An Hiong segera bertanya, sekarang kalian tidak ada dendam dengan kami, tapi bagaimana kalau nanti? Biao Wang tertawa, perusahaan perjalanan kalian tidak setuju dikenai pajak 2%, kami juga tidak akan mengubah sikap kami, bila perusahaan perjalanan kalian melewati wilayah sini, baru akan kami tentukan, Sekarang Tiang Kang Chui Chai sudah mengambil keputusan besar, kami tidak peduli dengan pendapatan kecil, bila barang yang kalian bawa nilainya di bawah 200 ribu tel kami tidak akan ikut campur, bila lebih dari 200 ribu tel lebih baik kalian berhati-hati, pertemuan kita sampai di sini, kalian boleh pergi. Kiepi Xia marah, ini sama sekali tidak berguna, tidak bisa. Berikan pendapat yang pasti kepada kami. Dengan santai Biao Wang berkata, kalau ingin mendapat kepastian, silakan ketua dengan pedangmu membunuh kami, kelak tidak akan ada lagi masalah yang muncul. Kiepi Xia mengeluarkan pedangnya, baiklah, sekarang kita selesaikan di sini. Biao Wang dengan santai berkata, biarpun kau menyerang, aku tidak akan membalas, bukan hanya aku, hari ini semua orang golongan hitam tidak akan membalas. Kiepi Xia menyerang dengan pedangnya, Biao Wang tetap tidak membalas dan diam. Apa maksudmu tanya Kiepi Xia marah? Tidak ada maksud apapun, orang-orang golongan hitam merampas barang yang dibawa oleh perusahaan perjalanan demi menyambung hidup mereka, hari ini kalian melewati. Wilayah kami dengan tangan kosong, kalian bukan sasaran kami, kami tidak akan tanpa alasan melukai orang, ini adalah maksudku. Kiepi Xia berteriak lagi, mengapa kalian menyuruh kami datang menepati janji? Hari ini yang terpenting adalah mengajak perusahaan perjalanan kalian mengobrol, tapi perusahaan perjalanan kalian tidak berniat menuruti peraturan kami, maka kita tidak perlu lagi meneruskan pembicaraan, kita lihat saja, kelak apa yang terjadi, pertemuan kita sampai di sini, aku dan semua saudara-saudara golongan hitam juga untuk pertama kalinya bertemu, Masih banyak masalah yang ingin kami rundingkan, maka kami tidak bisa melayani kalian lagi. Silakan Dia membalikan tubuh dan pergi. Kiepi Xia berniat mengejarnya, tapi Kie Tiang Lim menahannya dan berkata, Sudahlah Pisya, mari kita pergi dari sini Biau Weng menoleh dan tertawa, kami semua berada di Tiang Kang di tempat itu, aku mengadakan rapat, kalau ketua ingin sekali lagi membereskan masalah Kau boleh datang ke sana untuk membunuh kami semua, hal lainnya tidak perlu dibicarakan lagi, karena hari ini kami tidak akan bertarung dengan kalian Dia berjalan mendekati sungai, di sana sudah ada perahu kecil yang menunggu dan menjemputnya Para ketua-ketua golongan hitam mengikutinya naik ke perahu, dua pelayan Biau Weng membawa mayat Ye Uji Tong pergi dari sana Hanya sekejap di lapangan itu tersisa 10 orang anak buahnya yang membereskan tenda-tenda Perempuan itu benar-benar lihai, kelak kalau perusahaan perjalanan melewati daerah ini harus hati-hati Mengapa tadi kau tidak membantuku mencegahnya? Tanya Kiepi Xia Goan Hiong tertawa kecut, kita adalah orang perusahaan perjalanan, mereka tidak melawan, kita pun tidak boleh sembarangan membunuh orang, apa boleh buat? Goan Jit Hang menyambung, dia melakukan pekerjaan seperti kepala harimau dengan ekor ular Tapi kita juga tidak rugi, boleh dibilang cukup beruntung, apakah keponakan merasa tidak puas? Kie Tiang Lim tertawa kecut, inilah kelihayannya, kalau kita terus bertarung dengannya Ada Goan Heng dan Ciam Su Heng yang membantu, mereka pasti akan kalah Sekarang mereka pergi begitu saja, tidak ada masalah yang dibereskan, kelak bila perusahaan perjalanan kita lewat kemari, tidak semua orang bisa ikut mengantarkan barang, saat itu kita akan repot Karena itu aku menyuruhnya membereskan masalahnya sekarang teriak Kiepi Xia Goan Jit Hang tertawa, aku mengerti maksud Biao Weng, tapi apa boleh buat? Melanggar peraturan adalah salah, kita tidak bisa membuatnya membereskan semua masalah hari ini, yang paling kesal adalah tadi dia diserang tapi tidak melawan Kalau aku benar-benar membunuhnya, apakah dia juga tidak akan melawan? Tanya Kiepi Xia Kalau benar-benar membunuhnya dia tidak akan melawan, tapi kita tidak akan bisa berdiri lagi di dunia persilatan, dia sudah melihat alasan ini kata Kie Tiang Lim Tiam Giok Beng menarik nafas, perempuan itu benar-benar liai dan banyak akal, kukira bila dia memimpin tiang Kang Chui Chai akan lebih berjaya dibandingkan saat dipimpin oleh suaminya, padahal kelak jalan ini yang akan sering kalian lewati Kiepi Xia dengan wajah cemberut berkata, lalu kita harus bagaimana? Tidak bisa karena kita takut padanya maka kita tidak akan menerima barang titipan yang melewati enam provinsi ini Kata Chiam Giok Beng, kau siap memperluas sayap Suhai Enam provinsi di selatan sangat luas, tidak mungkin kau melepaskan usaha ini Satu-satunya care adalah memperkuat perusahaan perjalanan dengan ilmu silat, hati-hati, dan menggunakan kepintaran Benar, dulu Kieto Ako dan golongan hitam juga tidak bersahabat, tapi bendera Suhai tetap bisa berjalan dengan lancar, berarti semua peraturan ditetapkan manusia Kieti yang lim mengeluh, sekarang sudah berbeda, angkatan muda yang baru muncul lebih kuat dari angkatan tuanya Apalagi Tiang Kang Chui Chai yang dipimpin oleh Biao Weng benar-benar hebat, aku benar-benar mengkhawatirkan mereka yang lebih muda dalam menjalankan perusahaan perjalanan ini Go An Hiong tertawa lepas, perkataan Paman memang tidak salah, dunia golongan hitam sudah maju, kita yang membuka perusahaan perjalanan pun harus ikut maju, baru bisa mengejar mereka Paman, tenanglah, aku bergabung dengan Nona Kie belum tentu akan kalah dari mereka Tiang Giok Beng juga berkata, benar, Ang Hiong muncul tidak memandang generasi, anak muda belum tentu akan Kalah dari yang tua, anak muda, belajarlah, sesampainya di Kim Leng aku akan mengajarkan ilmu pedang Tai Lo Kiam Hoat Kepadamu juga adik-adik seperguruanmu, siapa yang tertarik aku akan mengajarkannya, biar kalian yang lebih muda bisa membangun masa depan yang cerah Tidak boleh jawab Go An Jit Hang cepat Mengapa tidak boleh dasar ilmu silat harus dipelajari di perguruan sendiri, dengan ilmu silat menegakkan keadilan, aku kira murid-murid Go An Hiong tidak beralasan Karena Tai Lo Kiam Hoat menjadi orang jahat, membuat anak muda maju itu adalah tanggung jawab yang lebih tua Kata Tiang Giok Beng Tiang Toako dan Bia Weng sudah ada kata sepakat tidak akan mengajarkan ilmu Tai Lo Kiam Hoat kepada orang lain Bukankah dengan begitu kau akan melanggar perjanjian itu tanya Go An Jit Hang Go An Hiong tertawa, tidak masalah, Paman Ciam berjanji tidak akan mengajarkan kepada orang lain Tapi tidak dilarang untuk mengajarkannya kepada murid sendiri, kami bisa berguru kepada Paman Ciam Ciam Giok Beng dengan cepat berkata, itu tidak bisa, sebab aku tidak boleh merebut murid orang lain Apa yang bisa ku katakan kepada Kiong Lai Pai? Go An Jit Hang tertawa, Ciam Toako tidak perlu sungkan, aku memang menerima banyak murid Tapi bukan atas nama Kiong Lai Pai, aku juga tidak membuat sebuah perkumpulan Kita mempunyai tujuan yang sama yaitu memperkuat suhai, berarti kita adalah satu keluarga dan jangan sungkan kepadaku Ciam Toako ingin memperluas Kian Kun Kiam Hoat Generasi muda bisa diterima Ciam Toako, itu nasib baik untuk mereka, aku pun merasa bangga Kian Kun, Paman Ciam terkenal karena nama ini, sekarang menerima kami menjadi murid Aku kira itu bukan berarti merebut hasil kerja ayah, apalagi ayah sudah keluar dari Kiong Lai Pai, tidak akan terjadi keributan, dan sebagian kepandayan kami diajarkan oleh Paman Pui, dan itu bukan ilmu silat Kiong Lai Masalah ini harus lebih dipikirkan lagi, tapi Tai Lo Kiam Hoat tidak akan kusimpan sendiri, aku belum tentu juga mendirikan suatu perkumpulan Sekarang sepertinya sudah terjadi, sebab Nona Kiai secara terang-terangan sudah mengatakan kepada Biao Weng, terpaksa Paman Ciam harus mengakuinya Paman, tadi Paman tidak bicara apa-apa, tapi dengan keadaan sekarang setelah berkata seperti itu harus dilaksanakan Kau yang membuatku jadi bingung kata Ciam Giok Beng Tapi Paman sendiri yang mengatakan ingin mengembangkan Tai Lo Kiam Hoat kata Kiep Pisya Tai Lo Kiam Hoat memang diciptakan oleh Sucou, tapi aku yang menyelesaikannya, aku bisa menentukan apakah akan mendirikan perguruan dan menerima murid Murid Goan Heng sebagai muridku atau tidak, tapi aku tidak berani mengambil keputusan Kie Tiang Lim tertawa, Su Heng, guru tidak mendirikan perguruan, maka bagian ini kau bisa mengambil keputusan Apalagi tadi Goan Hiantit mengatakan kalau mereka tidak ada hubungannya dengan perguruan Kiong Lai Asal Goan Heng mendukung, tidak ada lagi yang harus dipikirkan Aku akan mendukung jawab Goan Jit Hong Itu cukup, perguruan pedang akan didirikan dan Goan To'ako beserta adik-adik seperguruannya akan menjadi murid supek Setelah itu kita baru secara terang-terangan belajar Tai Lo Kiam Hoat untuk menutup mulut Biao Weng Dan perusahaan perjalanan Suhai membutuhkan pesilat-pesilat yang menguasai ilmu pedang tinggi untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi nanti Supek, dengan tenagamu aku baru bisa menjadi ketua Suhai Supek jangan menurunkan reputasiku dan membuat orang lain menghina namamu Dengan terpaksa Ciam Giyok Beng berkata, kau benar-benar membuat paman pusing Aku sudah lama hidup dengan tenang, sekarang aku sudah tua, kau masih menarikku masuk dunia persilatan Kiepi Sia tertawa, Supek, jangan salahkan aku Dulu Supek sendiri yang bilang, kalau berpangku tangan hati terasa malu, karena itu aku mencari pekerjaan untukmu Goan Hiong tertawa, mari kita pergi dari sini, kali ini kita menemui banyak masalah, tapi tetap ada hasilnya Paling sedikit dendam antara paman Kie dan keluarga Yew telah selesai Kie Tiang Lim tertawa, benar, semenjak tahunan Tiang Siang Set giat belajar ilmu silat Aku tahu peristiwa hari ini pasti akan terjadi, hatiku belum pernah tenang Sekarang masalah telah selesai, berarti beban yang menindih hatiku sudah terangkat Suheng, kita akan sibuk dua tahun lagi, setelah generasi muda kita sudah kuat Kita akan mengalihkan usaha ini kepada mereka, saat itu aku akan menemanimu beristirahat melewati hari-hari tua kita Ciam Giok Beng menghela nafas, tidak semudah itu, aku yang tidak masuk dunia persilatan saja masih sulit menikmati hidup Apalagi sekarang, tentu lebih sulit lagi Goan Jit Hang tertawa, benar juga, kalau Ciam Toa Ko tinggal di luar perbatasan, tidak akan sesibuk sekarang Seperti aku kalau masih berada di kota Ceng Leong bercocok tanam, mana mungkin aku akan masuk ke dalam lingkaran ini? Semua hal yang terjadi di dunia ini yang membuat pusing adalah mencari masalah itu sendiri Tapi kalau berdiam di gunung kita tidak perlu belajar ilmu silat Kalau sudah belajar harus digunakan, orang persilatan ditakdirkan tidak bisa hidup tenang Aku juga begitu, bagaimana dengan Kieto Ako? Aku kira Ciam Toa Ko juga seperti itu Tiga orang tua itu tertawa terbahak-bahak, kata-kata Goan Jit Hang membuat mereka tertawa Dengan senang Goan Hiong berkata, elak ketiga orang tua ini akan serius mendidik kita Bila ada masalah yang rumit, kami akan atasi sendiri Ketiga orang tua tidak perlu merasa khawatir Kau mulai sombong lagi, apakah kau sanggup menghadapi masalah yang timbul Goan Jit Hang bertanya sambil terus tertawa Goan Hiong membusungkan dada Apapun yang terjadi, kami yang akan hadapi Ini adalah tanggung jawab kami Hanya saja kami harus hati-hati Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Baiklah, kalau kelak menemui masalah Kau jangan mencari bantuan, kata Goan Jit Hang Tidak akan, kalau tidak bisa mengatasi masalah Aku akan mencari paman pui Dia tidak seperti kalian bertiga yang hanya bisa diam Tidak ada masalah malah mencari sendiri Apalagi ada masalah, kalian lebih cemas daripada kita Kata Goan Hiong Semua orang tertawa Adik pui orangnya memang tidak bisa diam Aku merasa aneh mengapa hari ini dia tidak datang menonton keramaian ini Tanya Goan Jit Hang Dia pasti sudah datang Mungkin dia menonton di tempat yang tersembunyi Karena melihat masalah yang terjadi tidak berat Maka dia tidak keluar Kata Goan Hiong sambil tertawa Jangan sembelarangan bicara Di mana dia bersembunyi Mengapa kita tidak melihatnya Tanya Goan Jit Hang Goan Hiong berkata Dia keluar masuk dengan secara sembunyi Mana mungkin kita bisa melihatnya Dua bersaudara Yew yang bersembunyi di atas Kita juga tidak melihatnya Paman pui adalah orang yang tidak bisa diam Aku pikir dia pasti bersembunyi di dekat sini Coba kita cari Kata Kiep Pishya Tidak mungkin di dekat sini Kalau ada aku pasti sudah menciumnya Beberapa hari ini dia bersama rubah berekor 9 Bau badannya dari jarak 5 km saja sudah tercium Kata Goan Hiong Kata-katanya baru selesai Tiba-tiba tak Sebuah batu kecil tepat mengenai belakang kepalanya Goan Hiong mengelus-elus kepalanya dan berteriak Paman pui Paman benar-benar tidak masuk akal Aku tidak menjelek-jelekanmu Mengapa kau memukulku? Dari depan tenda berkelebat sesosok bayangan Dan sosok itu mendarat di depan mereka Dia adalah Pui Chiaw Jin Setelah berdiri tegak dia langsung marah-marah Pengacau kecil di belakangku kau berani menyindirku Untung di tanganku hanya ada batu kecil Kalau tidak aku akan memecahkan kepalamu Goan Hiong mengelus-elus kepalanya dan mendekati Pui Chiaw Jin Paman, keponakanmu tidak berani lagi Aku minta bibi kedua Maafkan aku Pui Chiaw Jin melotot Bocah, apa yang kau katakan Goan Hiong tertawa Keponakanmu tidak menyangka Kalau Paman benar-benar mempunyai ilmu pengobatan yang tinggi Dan bisa menyembuhkan bau badan bibi kedua Maka bau badan Paman tidak tercium Kalau tidak saat Paman bersembunyi di atas Mengapa keponakanmu tidak mencium ada bau Pui Chiaw Jin marah Setan kecil Apakah kau mau dipukul lagi? Keponakanmu tidak asal bicara Kalau Paman tidak bersama bibi kedua Aku akan memenggal kepalaku Goan Jit Hang dengan cepat mendekat Adik Pui, apakah itu benar? To'ako, jangan dengarkan kata-katanya Jawab Pui Chiaw Jin Goan Hiong tertawa Ji Siok, keponakanmu tidak akan berbohong Memang dari tubuh Paman tidak tercium Ada bau badan Tapi ada bau kosmetik Karena itu aku yakin bibi kedua pasti bersamamu Tidak akan terjadi Jawab Pui Chiaw Jin Mulutnya memang bicara seperti itu Tapi dia mengangkat bajunya untuk diendus Goan Hiong tertawa terbahak-bahak Ji Siok, kali ini kau mengakuinya sendiri Bibi kedua pasti Masih berada di atas tenda Kalau tidak mau mengakuinya Aku akan ke atas Tanda petik Goan Hiong pura-pura akan naik Pui Chiaw Jin dengan cepat berkata Hai setan kecil, jangan sembarangan Teriakan ini membuat semua orang tahu Kalau Ho Gwat Nioh berada di atas tenda Kieti Yang Lim melarang Goan Hiong ke atas Dia berkata kepada Pui Chiaw Jin Pui Heng, persilahkan Ho Li Hiap turun kemari untuk berkumpul bersama kita Goan Jit Hang juga ikut bicara Adik Pui, aku masih mengira Hiong Ji bergurau Tidak disangka ternyata kalian benar-benar bersatu Ini adalah hal baik Silakan turun Wajah Pui Chiaw Jin menjadi merah dan dengan pelan berkata Toh aku, aku hanya mengobati bau badannya yang lainnya tidak ada apa-apa Bila dia turun jangan mengoda dia Goan Jit Hang tertawa Tentu saja, aku bukan anak kecil juga tidak seperti Hiong Ji yang tidak bisa menjaga mulut Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Dengan malu Pui Chiaw Jin menjawab Aku belum bertanya kepadanya Apakah dia bersedia? Lebih baik Toh aku yang mencari tahu sendiri kepadanya Goan Hiong datang sambil tertawa Tidak masalah, aku jamin tidak akan ada masalah Goan Jit Hang tersenyum Katanya, Hiong Ji, jangan bergurau lagi Pui Chiaw Jin berteriak ke atas tenda Goat Nio, turunlah untuk bertemu dengan semua orang Salah paham yang dulu terjadi Jangan ditaruh di hati Kieto aku bukan orang yang selalu mengingat kejelekan orang lain Tanda petik Dari atas tenda turun sesosok bayangan Dia adalah Hogwat Nio Dia tetap mengenakan baju putih Tapi sikapnya terlihat lebih serius Dia memberi hormat Kietai Hiap, Chiam Tai Hiap Kejadian yang terjadi di penginapan dulu Aku minta maaf Kieti yang ling dengan tertawa balas memberi hormat Orang muda sudah membuat Holi Hiap marah Seharusnya kami yang minta maaf Holi Hiap, maafkan mereka Pui Chiaw Jin berkata Guat Nio sangat menyesal dengan kejadian kemarin itu Maka pada kesempatan sekarang dia berbuat sedikit kebaikan untuk Kietai Hiap Dengan tujuan menebus kesalahannya Kieti yang lim terpaku Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Higuat Nio kepadanya Maka dia tidak bisa menjawab Pui Chiaw Jin dengan cepat berkata lagi Guat Nio mengetahui dari mulut kedua Huo Siu itu Bahwa Biao Weng dan dua bersaudara Yeu sedang merencanakan bagaimana caranya menghadapi Kietai Hiap Dia sangat mencemaskan keselamatan Kietai Hiap Karena Kietai Hiap terlalu kejam Kecuali orang yang langsung berhubungan membalas dendam boleh bertarung Yang lainnya tidak boleh ikut campur Kietai Hiap harus melawan empat orang Waktu itu Kietai Hiap pasti tidak akan bisa menang Memang tidak masalah Tapi Kietai Hiap adalah Kietai Matian Kecuali Kietai Hiap akan mati bersama mereka Tidak ada Kietai Hiap lainnya lagi Tapi dengan sifat Kietai Hiap tidak mungkin mau melakukan hal seperti ini Dan secara kebetulan aku bertemu dengan dua gadis Yeu Kata Hogwat Nioh Kieti yang Lim baru mengerti ternyata dua gadis Yeu itu dibawa oleh Hogwat Nioh Tadinya mereka bersama Limhut Kiam Dan Limhut Kiam selalu menyuruh mereka supaya jangan membalas dendam dan melarang mereka datang kemari Maka aku memberi saran kepada mereka supaya mereka datang dan bersembunyi dulu Bila diperlukan baru menyerang Dan aku juga meminta dua Hogwat Nioh itu memancing Limhut Kiam pergi Supaya mereka bisa lepas dari Limhut Kiam dan datang kemari Ini adalah satu-satunya kera kami membantu Kietai Hiap Kami tetap orang golongan hitam Tidak bisa langsung membantu Kietai Hiap Kieti yang Lim dengan cepat memberi hormat Terima kasih kepada kalian bertiga Kalau bukan karena kalian hari ini aku sudah mati Dengan malu-malu Hogwat Nioh berkata Kietai Hiap terlalu sungkan Nama Kietai Hiap sangat terkenal di dunia persilatan Aku terpengaruh oleh kata-katalan Tiang Siang Set Aku minta maaf karena telah menyerang Kietai Hiap Apalagi hari ini aku melihat dua putra Yeutatong bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah Dan melepaskan niat membalas dendam Hal ini lebih-lebih membuatku malu Sekali lagi maafkan aku, Kietai Hiap Pui Chiao Jin berkata Kita tidak perlu sungkan lagi Nama Kieto Aku terlalu besar Membuat semua orang ingin menjatuhkan Aku dan Goan To Aku juga pernah mencari gara-gara dengannya Akhirnya kami bertarung Berita yang tersebar terlalu dibesar-besarkan Mengatakan kalau ilmu pedangnya sangat lihai Tapi tidak mengatakan kalau dia tidak menginginkan nama besar Maka terjadilah hal yang tidak diinginkan Kieti Yang Lim tertawa kecut Katanya, semua nama yang diberikan adalah nama kosong Saat aku masih muda kurang bisa membawa diri Demi nama kosong aku telah membuat masalah yang merepotkan Sekarang setelah bertemu dengan Suheng Aku baru merasa menyesal Ilmu pedang Suheng lebih tinggi dariku Tapi dia bisa menahan diri Dan tidak pernah ada permusuhan dengan siapapun Dari sini dapat dinilai sungguh aku kurang bisa menahan diri Tidak juga, semua orang tahu kalau Tidak juga bisa menahan diri Kata Chiam Giok Beng Kuridnya yang sudah sampai generasi ketiga Apakah mereka tidak malu? Tanya Kie Pishia Soutian Sia tertawa kecut Sumoy, kau jangan menganggap hal ini tidak masuk akal Sekarang kau sudah masuk dunia persilatan Hal seperti ini pasti akan kau temui juga Kata Hogwat Nio, pohon besar selalu lebih kencang tertiup angin Kie Kounio baru terjun ke dunia persilatan Setelah menjadi pemimpin Suhai dan telah memimpin dengan baik Apa yang telah kau katakan kepada Biao Weng Sikap gagahmu tidak kalah dengan seorang lelaki Tapi juga akan mendatangkan banyak hal yang tidak diinginkan Maka kelak tempat di mana bendera Suhai akan lewat Orang golongan hitam tidak akan dengan mudah melepaskan kalian Kata Go An Hiong, ketua memang tidak mau tinduk kepada golongan hitam Kelihatan memang terlalu keras Tapi kita juga tidak perlu merasa khawatir Wakil ketua pasti mempunyai rencana yang jitu bukan tanya Hogwat Nio Aku tidak mempunyai care apapun Tapi ada Ho Chiang Pue, Ho Sio Gemuk, dan Ho Sio Kurus yang mendukung kami Kami tidak akan takut, jawab Go An Leong Hogwat Nio terpaku, kata Pui Chiao Jin Bocah tengik, rencanamu sungguh keterlaluan Saat di penginapan kau menyindir orang lain Dia tidak menghajarmu itu sudah untung Mengapa mereka harus menjadi pendukungmu? Go An Hiong memberi hormat kepada Hogwat Nio Ho Chiang Pue, atas kejadian dulu aku yang salah Sekarang aku minta maaf, ku harap Anda bisa memaafkan kami Sekarang Anda adalah teman Paman Pui Bagaimanapun Anda tidak ingin melihat keponakan dihina orang, bukan? Wakil ketua terlalu sungkan, kau dan Nona Kiai Seperti dua ekor harimau yang baru keluar dari hutan Siapa yang berani mencari masalah dengan kalian? Go An Hiong memberi isyarat metuk kepada Kie Pesia Kali ini Kie Pesia lebih mengerti dan berkata Ho Chiang Pue, aku memberi hormat kepadamu untuk menebus kesalahan kami yang dulu Dia lalu memberi hormat untuk kedua kalinya dan berkata Pemberian hormat yang kedua adalah sebagai ungkapan Terima kasih karena Anda sudah membantu kami menolong ayahku Penghormatan ketiga adalah kami memohon kepada Anda Supaya kelak lebih banyak membantu kami Ho Guat Niu terpaku entah apa yang harus dia katakan Guat Niu, bukankah aku sudah mengatakan Go An Hiong? Adalah mi yang masih basah Kalau sudah menempel pada mi ini tidak akan bisa lepas Lihat sekarang kecuali dia melilitmu Dia masih membawa-bawa satu orang lagi Aku ingin lihat dengan care apa kau bisa lepas dari mereka Kata Pui Chiao Jin Paman Pui, kau jangan ikut campur Aku tahu Ho Chiang Pue paling bisa menjaga harga diri Salah paham sudah hilang Dia juga telah menganggap kami sebagai keponakannya Kalau kami membuat malu Paman dia juga akan merasa malu Apakah benar Ho Chiang Pue? Kata Paman Pui, kau jangan memaksa kedudukan Ho Li Hiap di golongan hitam sangat tinggi Mana mungkin dia bisa menjadi pendukung perusahaan perjalananmu Aku tidak minta Ho Chiang Pue secara terang-terangan mendukung kami Hanya saja bila ada orang yang ingin mencelakai kami Dia bisa memberi kabar Jadi kami ada persiapan dulu sebelumnya Bila perusahaan perjalanan kami dirampok Dia bisa memberi sedikit kabar kemana harus mencari barang itu Semua care ini hanya tinggal menunggu Lebih baik menggunakan namaku serta kedua-kedua Ho Siok Memberitahu teman-teman Supaya mereka jangan membuat masalah dengan perusahaan perjalanan Suhai Itu lebih baik Tapi apakah tidak akan menyusahkan Ho Chiang Pue? Tanya Go An Hyong Golongan hitam dibagi menjadi dua bagian Yang satu benar-benar mempunyai tempat jadi tempat tinggal Dan markas mereka menjadi satu Sedangkan kami hanya berdiri sendiri-sendiri Kata Ho Gwat Niu Aku mengerti Di kelompok Chiang Pue Pesilat tangguh sangat banyak Dan mereka kebanyakan merampok barang orang kaya Untuk menolong orang miskin Yang paling kami takuti adalah para pesilat tangguh Seperti kalian tidak terlihat kepala atau ekornya Kalau bertemu kami benar-benar angkat tangan Ho Chiang Pue Bila Anda ingin membantu Kami benar-benar merasa sangat berterima kasih Aku kira tidak akan jadi masalah Di golongan hitam kami memang terpencar Tapi kami juga paling kompak Biasanya kami akur Maka kami tidak tertelan oleh perkumpulan lain Dan teman-teman kami juga lebih pengertian Bisa menjaga diri sendiri Tidak seperti perampok lain Orang beraneka ragam Incaran kami adalah pejabat korup Lintah darat Dan orang-orang yang kaya Secara tidak jujur Memang kami menyandang nama perampok Tapi kami adalah orang-orang yang menjaga keadilan Kecuali marah dan mencari nama Kami tidak pernah mencari masalah dengan perusahaan perjalanan Kalau aku dan kedua Hu Asyo bergabung Dan mengatakan perusahaan perjalanan Suhai diurus oleh keponakan kami Teman-teman tidak akan mengganggu sekalipun diadu domba Dia tertawa kepada Kieti Yang Lim berkata Kietai Hiap Bila perusahaan perjalanan Suhai masih diurus oleh Anda Kami tidak akan berani membantu Tapi Anda sudah menyerahkan perusahaan perjalanan Suhai kepada generasi muda Kami yang lebih tua jadi wajib mendukung Li Hiap begitu melindungi generasi muda Kami sangat berterima kasih Hanya apakah akan membuatmu repot Ho Guat Nio menghela nafas Kami memang merasa tindakan kami tidak memalukan Tapi kami tetap termasuk golongan hitam Maka kami tidak merasa bangga Apalagi kami harus bertahan sampai tua Tapi karena kami sudah masuk golongan hitam Kami dihina oleh orang-orang yang menegakkan keadilan Ingin berhenti dan cuci tangan pun sulit Apalagi menjadi orang yang menegakkan keadilan Semenjak bertemu Kietai Hiap di penginapan melihat kalian begitu baik kepada kami Aku semakin merasa malu Sebaliknya kalau hari itu kami menang Aku tidak akan bersikap baik kepada kalian Ini adalah perbedaan antara lurus dan sesat Setelah kami pergi Liu Huan dan Liu Kong Kedua kakakku mengobrol tentang kebaikan kalian Dalam hati kami merasa menyesal Waktu itu kami sudah bertekad ingin berteman dengan kalian Ciam Giok Beng berkata Kalau Holi Hiap berkata seperti itu Aku merasa malu Sebab saat itu kamilah yang mencari gara-gara dulu dengan kalian Karena saat itu Pui Tai Hiap sudah tahu gerak-gerak kami Maka dia memberi isyarat dan kalian baru mencari gara-gara Kami tidak menyalahkan kalian Malahan kami mendengar langsung kata-kata Lantiang Siang Set yang berbuat tidak baik kepada kalian Lantiang Siang Set mempunyai nama jelek Kami sudah tahu tapi kami memikirkan karena kami satu golongan Mereka meminta tolong kepada kami Tapi kami juga bukan dengan alasan ini membantu mereka Aku tahu Ini semua karena ingin mencari nama Bila bisa mengalahkan Paman Kia dan Paman Ciam Nama kalian akan terkenal di dunia persilatan Kata Goan Hiong sambil tertawa Aku mengakui semua itu benar Hanya saja kami memang tidak tahu diri Kilauan beras mana mungkin bisa bersaing dengan cahaya bulan dan bintang Itu benar-benar membuat kami malu Tapi Lantiang Siang Set terus menghina Kietai Hiap Mereka mengatakan kalau Kietai Hiap mempunyai ilmu yang sangat hebat Tapi selalu menghina golongan hitam Bila bertemu dengannya Pasti akan mati Dari mana datangnya cerita seperti ini Di golongan hitam aku juga mempunyai banyak teman Mereka bisa membuktikan kalau aku orang seperti apa Kata Kieti Yang Lim Mendengar tidak lebih baik daripada melihat Apalagi kenalan Tai Hiap sudah banyak yang meninggal Yang tersisa pun sudah banyak yang pensiun dan menyepi di hutan dan di gunung Kata-kata menghina ini menyebar dengan cepat Maka golongan hitam selalu membenci Kietai Hiap Tapi nama Kietai Hiap yang tersebar luas ada kebaikannya juga Paling sedikit Kietai Hiap selama beberapa puluh tahun berkelana di dunia persilatan Dan jarang ada yang berani mengganggu Kami terpencar maka jarang ada kesempatan bertemu dengan Tai Hiap Walaupun bertemu karena orang kami sedikit Kami juga tidak berani berbuat macam-macam kepada Kietai Hiap Kali ini karena lantian siang Set sudah berencana dan sebelumnya sudah mengundang banyak orang persilatan Maka semua orang ingin membuat gara-gara pada Kietai Hiap Ada dua kelompok teman kami yang datang terlebih dulu Tapi sebelum bertemu dengan Kietai Hiap Mereka sudah mengalami berbagai macam masalah Dan akhirnya mereka kembali ke tempat asalnya Itu karena paman Pui kata Goan Hyong Aku sudah dengar Pui Tai Hiap mengatakan kedua kelompok itu adalah angkatan muda Untung hanya diberi peringatan Elak begitu bertemu mereka Aku akan menjelaskan kepada mereka Semenjak dinasihati oleh Kietai Hiap Dan dimaafkan oleh kalian semua Aku merasa sangat malu Pada saat itu aku juga melihat Kietai Hiap ternyata sangat ramah Dibandingkan dengan kabar yang tersebar sangat berbeda Maka aku sangat menyesal karena telah dibohongi orang Tadinya aku ingin datang sendiri untuk minta maaf Tapi aku sulit untuk mengucapkannya Untung di tengah jalan aku bertemu dengan Pui Tai Hiap Hingga kami bisa datang kemari Kata Goan Hyong Semua karena jasaku Aku yang meminta paman mengejar kalian bertiga Pertama untuk menjelaskan persoalan sebenarnya Kedua untuk mengenalkanmu kepada paman Pui Diam-diam Pui Chiao Jin menendangnya Bocah, kau mau bilang apa lagi? Ho Guat Nio sedikit terkejut dan berkata Menurut Goan Heng, Pui Tai Hiap adalah tabib yang sangat pandai Dia juga bisa mengobati berbagai macam penyakit Saat Liu Kong pergi Goan Heng masih sempat mengatakan Pui Tai Hiap bisa mengobati bau badanku Maka dengan malu-malu aku minta diobati Apakah ada yang salah? Goan Hyong tertawa Katanya, benar Aku mengenalkan pasien untuk paman Pui Karena khawatir Chiam Pui Malu Maka aku menitipkan kabar ini kepada Liu Kong Tai Su Paman Pui adalah tabib yang baik Walaupun dia hanya teman Dia tidak akan menolak bila ada yang meminta agar dia mau mengobati orang sakit Ini adalah hal yang sebenarnya Mengapa paman menendangku? Apakah Ho Chiam Pui tidak membayar rongkos pengobatannya? Pui Chiao Jin menghembuskan nafas Tapi juga melotot kepadanya Ho Chiam Pui Paman Pui sangat mahir ilmu pengobatan Tapi dia membuka harga terlalu tinggi Semakin ringan penyakitnya harganya semakin tinggi Aku menduga Anda pasti diperas olehnya hingga mengeluarkan uang banyak Setan kecil Apakah kau mau dihajar lagi? Tapi Ho Guat Neo dengan serius berkata Bau badanku jangankan orang lain Saat udara panas Aku sendiri pun tidak tahan dengan baunya Maka aku dijuluki rubah berekor sembilan Begitu mendengar julukan ini aku sangat marah Sehingga berbuat yang tidak pantas Banyak teman yang sudah kubuat tidak tahan Aku juga mencari banyak tabib terkenal Tapi tetap tidak bisa sembuh Pui Tai Hiap benar-benar tabib hebat Sebungkus obatnya langsung manjur Aku benar-benar berterima kasih kepadanya Apakah Paman Pui tidak membuka harga tinggi kepada Anda? Tanya Go An Hiong Tidak, aku juga malu menanyakannya Jawab Ho Guat Neo Celaka Sebenarnya kau harus bertanya dulu sekarang Dia sudah membuka harga pasti sangat tinggi Dan seumur hidup Anda tidak bisa melunasinya Kata Go An Hiong Ho Guat Neo tertawa Aku adalah perampok Tidak ada hutang yang tidak bisa dibayar Berapapun pendekar Pui membuka harga Aku akan mengambilnya dari orang lain Inilah alasannya mengapa aku sangat boros Dan yang rugi adalah orang-orang itu Kata Go An Jit Hong Ho Li Hiap Jangan dengarkan kata-kata anakku Ilmu pengobatan adik Pui memang sangat tinggi Tapi dia jarang mengobati orang lain Seperseruang pun dia tidak mau terima Aku dan dia sudah bersaudara selama puluhan tahun Bila aku sakit pinggang atau sakit punggung pun Belum pernah dia mau mengobatiku Dia mau mengobati Anda Ini adalah nasib baikmu Pui Chiao Jin segera berteriak Toh aku, jangan menyalahkan orang baik Aku hanya mengobati beberapa penyakit yang sulit diobati oleh orang lain Kalau penyakit biasa aku kalah dengan tabib biasa Aku tidak mau mengobatimu karena khawatir penyakitmu makin berat Chiam Giok Beng berkata Kata-kata ini sangat masuk akal Satu tubuh tapi penyakit beribu-ribu Seorang tabib lihai pun hanya bisa mengobati beberapa macam penyakit Tidak mungkin semua penyakit bisa diobati olehnya Mereka terus mengobrol Akhirnya Goan Hiong berkata Kita akan pergi dari sini Di sini sudah tidak ada apa-apa Tapi ku kira masih ada macu-macu Biau Weng Tidak baik buat Ho Chiang Pui Aku tidak takut Beda kuil dupa pun berbeda Biau Weng adalah pemimpin golongan hitam di enam provinsi Dan kami adalah orang golongan hitam yang hanya lewat Aku yakin Biau Weng ingin memperluas pengaruhnya menjadi pemimpin Enam provinsi Tapi dia masih belum berani mencari gara-gara dengan kami Apalagi sekarang dia sedang mengincar emas milik keluarga EU Untuk biaya membangun usahanya Dia tidak benar-benar ingin berseberangan dengan perusahaan Perjalanan Hari ini kalian telah membantunya Di dalam hatinya dia pasti merasa berterima kasih Dengan senang Kiepi siap berkata Berarti dia tidak akan mengganggu kami lagi? Belum tentu Hanya saja sekarang dia tidak mempunyai rencana apapun Tapi setelah semua orang golongan hitam dikuasainya Demi membangun wibawanya di mata orang golongan hitam Waktu itu incarannya adalah perusahaan perjalanan Kie Tiang Lim mengangguk Kata-kata Ho Li Hiap sangat masuk akal Hari ini Biao Weng tiba-tiba mundur dengan cepat Berarti tujuannya sudah tercapai Dan dia terburu-buru pulang Maka dia tidak ingin bertarung menghabiskan tenaga Dan masalahnya dengan perusahaan perjalanan menjadi tidak jelas Itu karena dia akan membuat rencana lain di kemudian hari Perempuan itu sangat pintar Ilmu silatnya pun sangat tinggi Dia adalah orang yang sangat berbahaya Dia lebih pintar dari suaminya yang telah meninggal Bagaimana cara kita menghadapinya? Tanya Kie Pichia Kie Tiang Lim menghela nafas Kita adalah orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran Kita tidak bisa membunuh semua orang terpaksa Selangkah demi selangkah maju ke depan Kie Pichia, Go An Hiong, dan sekelompok anak muda Mulai merasa tanggung jawab mereka semakin berat Terakhir Pui Chiao Jin berkata Kalian tidak perlu cemas Aku dan Wat Nio serta dua Hoasyo sudah menjalin persahabatan Mereka akan membantu kita Bila terjadi sesuatu Mereka akan memberi kabar dulu Benar, kami juga tidak ingin Bia Weng menguasai semua golongan hitam Kalau dia bisa menyatukan golongan hitam di darat dan air Tujuan berikutnya pasti kami yang berjalan sendiri-sendiri Dan kami tidak ingin dikuasai oleh siapapun Makanya dengan membantu kalian berarti membantu kami sendiri juga Tapi aku kira dalam waktu satu sampai dua tahun ini Tidak akan terjadi apa-apa Yang harus kalian perhatikan dan hati-hati adalah Limhut Kiam Apa yang terjadi pada orang itu? Sepertinya dia tidak suka dengan Suhai Aku pernah bertanya pada dua gadis Ye U Mereka menjawab bila Suhai tidak ditutup Limhut Kiam tidak akan tinggal diam Sebenarnya orang itu ada permusuhan apa dengan kalian? Kalau aku tahu sudah dari tadi aku sudah mengatakannya Kata Kieti yang Lim Goan Jit Hang menjawab Marga Lim adalah keluarga yang sukses di Sucuan Mereka tinggal di kota Cheng Seng Ilmu pedang mereka sangat terkemuka Tapi mereka belum pernah berkelana di dunia persilatan Aku tidak mengerti ada permusuhan apa dia dengan Kieto aku Benar, tapi kalau dibilang dia dendam kepada kami Dia selalu membantu kami Tapi juga berseberangan dengan kami Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan Melihat dia berusaha keras membuat kita berhenti membuka perusahaan perjalanan Sangat mirip dengan tujuan Lok Jisute Tapi aku tidak melihat dia ada hubungan dengan Lok Jisute Bila ada kesempatan aku akan mencari dia untuk berkata-kata-kata Ciam Giyok Beng Liu Kong Taisu dan Liu Huan Taisu pernah bertemu dengan dia Bila bertemu dengan kedua Huasyu itu kita bisa tanyakan kepada mereka Kata Pui Chiao Jin Dengan care apa kedua guru itu memancing Lim Hut Kiam Tanya Go An Hiong Dengan nama Guat Nio Mengajak dia bertemu di suatu tempat rahasia Dan mengatakan ingin membalas dendam Karena telah dihina di rumah makan itu Tapi Guat Nio jangan pergi ke sana Wakili oleh kedua Taisu itu Tujuannya memancing dia Dengan ilmu silat kedua Taisu itu mungkin tidak akan bisa menariknya Kata Kieti Yang Lim Kata Pui Chiao Jin Salah paham kita dan Guat Nio sudah hilang Jadi di antara kita tidak ada permusuhan lagi Kedua Taisu itu tidak akan bertarung dengannya Hanya memancingnya keluar Supaya dua gadis Yeu itu bisa pergi Aku sudah meminta dua Huasyu itu untuk bertanya kepada Lim Hut Kiam Sebenarnya di antara kalian ada perselisihan apa Aku harap kedua Taisu ini bisa membawa kabar saat pulang nanti Harapannya sangat kecil Kalau dia mau mengatakannya Dia sudah mengatakan dari awal Tapi bertanya pun tidak ada salahnya Pui To Ako berjanji bertemu di mana dengan kedua Taisu itu Mungkin mereka sekarang sudah selesai pertemuannya Kata Chiam Giok Beng Kedua Taisu ini banyak mengenal orang dari bagian air Jadi mereka tidak akan muncul di sini Tapi kami sudah berjanji Bila sudah selesai akan bertemu dengan kalian di penginapan Kata Pui Chiao Jin Kalau begitu lebih baik kita cepat pulang Jangan membuat kedua guru itu lama menunggu kita Jawab Kieti Yang Lim Mereka kembali ke penginapan dan bertanya kepada kasir Ternyata memang ada seorang pemuda dan dua huasyo yang satu gemuk dan yang satu kurus datang menginap Mereka memesan masing-masing sebuah kamar yang bersebelahan Mereka juga memesan nasi, sayur, dan arak untuk diantar ke kamar Sekarang mereka sedang makan dan belum selesai Orang itu pasti Lim Hut Kiam Dia masih ada di sini Cepat kita ajak dia mengobrol Kata Chiam Giok Beng Begitu tiba di depan pintu kamar Higuat Neo yang masuk lebih dulu Dia membuka pintu Terlihat wajahnya menjadi merah dan dia segera keluar Kieti Yang Lim masuk ke kamar Dan dia pun terpaku Ternyata Liu Kong dan Liu Wan diikat dengan tubuh telanjang bulat Mulut mereka disumpal dengan dua paha ayam Di meja masih terhidang tiga macam sayur Sepiring ikan yang masih utuh Sepiring daging Dan sepiring ayam yang sudah ditarik pahanya Masih ada tiga pasang sumpit Tiga cangkir arak berada di tiga posisi yang berbeda Tiga dupa sudah dinyalakan Kedua Higuat Neo itu telanjang seperti babi atau kambing untuk sembahyang Kedua Mate Liu Kong dan Liu Wan melotot Mereka tidak bisa bergerak Sepintas terlihat kalau mereka sudah ditotok Kieti Yang Lim segera membuka totokannya Higuat Neo gemuk Liu Kong menarik paha ayam yang menyumpal mulutnya Dia berteriak Lim Hut Kiam benar-benar kurang ajar Kalau bertemu lagi dengannya Aku akan menguliti dan menarik uratnya Kieti Yang Lim memberi baju kepada mereka berdua dan berpesan Pakai bajunya dulu Baru kita mengobrol Buru-buru mereka memakai baju Sehelai kertas terjatuh Go An Hiong mengambilnya untuk dilihat Di kertas itu tertulis Mencelakai orang adalah perilaku yang tidak terpuji Harus dihukum menjadi kambing atau babi untuk dijadikan sesaji Elaka harus membaca bacaan agama Buddha Kosong adalah kosong Semua orang sudah masuk Ho Guat Neo menyobek surat itu Dan bertanya Su Heng, apa yang terjadi? Dengan malu Liu Huan menundukkan kepala dan menjawab Guat Neo, kita benar-benar kalah Bagaimana denganmu? Apakah sudah selesai? Sudah beres dan banyak hal yang terjadi di luar dugaan Sewaktu keadaan sedang gawat Ye U Bui En Imar melepaskan dua paku beracun untuk membunuh Ye U Jitong Dengan begitu dia telah menolong Kieti Yang Lin, Ye U Liong dan Ye U Hou sudah tahu rencana busuk pamannya Mereka melepaskan niat membalas dendam Bia Weng tidak bertarung lagi Malah mundur kata Ho Guat Neo Sudahlah, walaupun kita dihina oleh Lim Hood Kiam Tapi kita tidak gagal total Kata Liu Huan Mengapa bisa terjadi seperti itu kepada kalian? Tanya Ho Guat Neo Kami bertemu dengan Lim Hood Kiam dan menjelaskan serta menerangkan kalau kami bukan mencari dia untuk membalas dendam Dan kami berniat berteman dengannya Dia sepertinya sangat senang tapi dia tidak tenang karena memikirkan pertarungan di tepi sungai dan ingin melihat ke sana Kami takut dia akan pergi ke sana dan mengganggu Rencana kita, maka kami menariknya datang kemari dan menjamin tidak terjadi apa-apa pada Kieti Hiap kata Liu Kong Apakah dia percaya? Tanya Ho Guat Neo Dia tidak percaya Setelah sampai di sini kami baru memberitahu bagaimana cara kita menolong Kieti Hiap Maka dia pun mengikuti kami kemari Supaya bisa mengulur waktu kami memesan sayur dan arak Tapi dia terus bertanya terpaksa aku memberitahu rencana Biao Weng dan rencana kita kepadanya Apakah kau memberitahu dua bersaudara Yew juga pergi ke sana? Tanya Ho Guat Neo Kami tidak bisa berbohong karena dia bertanya dengan sangat detil Jawab Liu Kong Bagaimana reaksinya setelah dia tahu? Tanya Ho Guat Neo Dia marah besar Aku memberitahu rencana Biao Weng sangat kejam Hanya dua bersaudara Yew yang mempunyai dendam langsung baru bisa membantu Setelah itu dia diam tidak bersuara Akhirnya dia berkata kalau itu adalah satu-satunya care yang bisa mengatasi bahaya ini Kami melihat sepertinya dia setuju Tapi tidak disangka sewaktu dia memberikan arak kepada kami Tiba-tiba dia menotok kami dan memarahi kami Mengatakan kami telah yang membuat dua gadis Yew jadi tidak punya perasaan Dan membuat kami berdua menjadi seperti tadi Kata Liu Kong Kiepisha marah dan berkata Membunuh ayah dan memperkosa ibu Dendam ini harus dibalas Dengan alasan apa dia melarang orang lain membalas dendam? Mengapa dia? Mengatakan telah membuat dua bersaudara Yew jadi tidak berperasaan? Kie Tiang Lim menghela nafas Yew Jitong memang pantas mati Tapi kepada dua gadis itu dia memang memiliki budi karena telah membesarkan mereka Dia mengatakan ilmu kedua gadis itu diajari oleh Yew Jitong Hati menyimpan dendam boleh ada Tapi dengan ilmu Yew Jitong membalas kepada Yew Jitong itu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan Dia melarang kedua gadis itu membalas dendam Semua karena alasan ini Maka tidak bisa dikatakan kalau kata-kata Lim Hut Kiam salah Kata Liu Kong Kie Tiang Lim menarik nafas lagi Pemuda itu sangat tahu dan mengerti peraturan Kadang-kadang membuatku merasa malu Apalagi telah membuat kalian berdua menjadi seperti ini Liu Kong tertawa kecut Kemarin ini kami telah bertindak tidak sopan pada Kietai Hiap Sekarang kami hanya bisa memberikan sedikit bantuan Kami jadi seperti ini memang pantas kami dapatkan Memang kami berdua dari golongan hitam Tapi kami tidak melakukan kejahatan Apa alasan dia memperlakukan kami seperti itu? Apa yang membuat dia marah tanya Ho Gwat Nio sambil tertawa Katanya, demi mengikuti Kietai Hiap Kami lupa pada kebenaran dan membuat kedua gadis itu melakukan hal yang tidak benar Dengan perasaan menyesal Pui Chiao Jin berkata Semua adalah ideku Hingga membuat kalian berdua tersiksa Aku tidak mengakui tentang hal ini Kami melakukan ini bukan karena ingin menjilat Kietai Hiap Ye Uta Tong adalah orang yang jahat Dia pantas mati Kietai Hiap membunuh dia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Kami membantu Kietai Hiap adalah demi kebenaran Bukan karena ingin menjilat Kalau Biao Weng tidak mengatakan bahwa Kalau orang yang tidak berhubungan langsung tidak diijankan membantu Kami tidak perlu memanggil kedua gadis Ye U itu Kami sendiri bisa turun tangan Mengapa kedua Taiso tidak berterus terang kepada Olimhut Kiam Tanya Go An Hyong Liu Hwan tertawa kecut Saat kami baru akan berbicara Mulut kami sudah disumpal dengan paha ayam Maka kami sulit bicara Pemuda itu tidak jahat Hanya terlalu fanatik Dia kukuh menjaga prinsipnya kata Chiam Giok Beng Tapi prinsipnya juga tidak salah kata Kieti Yang Lim Sute, apakah kau berdiri di pihaknya lagi dengan penuh perasaan Kieti Yang Lim menjawab Dari dulu orang selalu mencari nama dan keuntungan Kita berada di dunia persilatan kita juga merasa Kalau diri kita bersih, tidak suka nama atau uang Sebenarnya kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini Apalagi bagi yang membuka perusahaan perjalanan Go An Hyong berkata Paman Kieti, aku tidak setuju dengan pendapat ini Nama dan keuntungan bukan tidak boleh didapat Tapi didapat dengan tidak melanggar peraturan Kita belajar ilmu silat bukan untuk main-main Tapi setelah belajar ada tempat untuk dipraktekan Membuka perusahaan perjalanan adalah satu-satunya care yang benar Orang harus makan, petani menanam padi Buruh belajar keahlian Dan kita yang belajar ilmu silat mencari makan dengan care ini Semua ini adalah care yang lurus Apa salahnya? Seperti kau dan aku Sekarang belum butuh mencari makan dengan care seperti itu Kata Kieti Yang Lim Semua orang persilatan bukan orang kaya Seperti Suteku Mereka kebanyakan putra dari buruh bercocok tanam Kalau tidak mencari makan Bukankah mereka sudah berjalan di jalan sesat? Kata Goan Jit Hong Lim Hud Kiam lahir di keluarga kaya Dia bisa berteriak ini dan itu Tapi ada orang yang tidak bisa Kecuali ilmu silat mereka tidak mempunyai keahlian apa-apa Selain bekerja di perusahaan perjalanan Atau jadi perampok Apa yang bisa mereka lakukan? Aku ingin anak muda keluar dan bekerja di perusahaan perjalanan Jalanan semua itu supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok Kalau hanya mengandalkan sedikit sawah yang diwariskan dari nenek moyang Mana cukup untuk mereka hidup? Itu memang benar Kiai Sute Aku ingin mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar olehmu Saat kau masih muda Kau tidak punya rumah atau sawah Sekarang harta dan rumah semua kau dapatkan dari hasil membuka perusahaan perjalanan Kalau guru tidak menyuruhmu membuka perusahaan perjalanan untuk mencari makan Aku kira aku juga akan kelaparan Guru mengajari kita ilmu silat tapi tidak mewariskan harta apapun Kalau bukan karena setiap tahun kau memberiku uang Entah apa yang bisa kulakukan Hogwat Nioh ikut berkata Kata-kata Ciam Tai Hiap benar Mengapa kami bisa masuk golongan hitam Semua untuk mempertahankan hidup Siapa yang mengatakan kami mengambil harta yang tidak bersih Merampok orang kaya Dan memberikan kepada orang miskin Kita sendiri pun bisa mendapatkannya Sekarang kami sudah tidak perlu khawatir lagi Karena hasil rampokannya ada sedikit yang ditabung Menurutku membuka perusahaan perjalanan adalah satu-satunya care untuk bertahan hidup Kieti yang lim masih mengeluh Aku tahu tapi begitu membuka perusahaan perjalanan usaha yang datang tidak bisa ditolak Kalau orang yang korupsi menitipkan harta mereka kepada kami Apakah akan bertentangan dengan hati nurani kita? Kita tidak bisa berbuat apa-apa Paling baik menghindarinya Kalau tidak bisa kita tetap harus bertanggung jawab Orang yang korupsi mereka mengumpulkan harta mereka selama puluhan tahun Begitu dirampas oleh perambok bukankah akan lebih kasihan lagi Sehingga kami membuka perusahaan perjalanan seperti untuk melindungi orang-orang seperti ini Limhut Kiam melarang kita membuka perusahaan perjalanan hanya untuk alasan pribadi Mengapa di dunia ini begitu banyak perusahaan perjalanan tapi dia hanya mencari gara-gara dengan kita? Berarti alasannya tidak masuk akal Kita tidak akan tunduk kepadanya Kata Soutian Xia Liu Huan marah dan berkata Bocah itu sudah dua kali mempermainkan kita Kita tidak akan memaafkan dia Bila dia mencari gara-gara lagi dengan perusahaan perjalanan Kami akan membantu Go An Hiong berkata Dua Taisu bukan hanya membantu kami menghadapi Limhut Kiam Kelak masih akan banyak masalah yang akan kami minta kalian membantunya Perusahaan perjalanan kalian sudah sangat berwibawa sejak dulu Apalagi sekarang sudah tambah banyak tenaga baru Siapa yang berani mencari masalah dengan kalian? Chuan terlalu sungkan Go An Hiong baru ingin menceritakan apa yang dikatakan Biao Weng tadi Ho Guat Neo berkata To aku berdua Memang Biao Weng serakah dan dia ingin menguasai golongan hitam Kelak dia pasti akan membasmi kita Maka itu aku ingin menggunakan pertentangannya dengan perusahaan perjalanan untuk menghalangi perkembangannya Apakah to aku berdua setuju? Liu Huan tampak berpikir sebentar dan berkata Kita memang tidak termasuk perkumpulan manapun Tapi kita tetap berada di dunia persilatan Kalau mendukung perusahaan perjalanan Suhai secara terang-terangan Rasanya itu tidak mungkin Kami tidak ingin kalian mendukung kami secara terang-terangan Hanya berharap kalian bisa diam-diam memberi kabar kepada kami Supaya kami tidak masuk ke dalam perangkap mereka Kata Go An Hiong Tidak jadi masalah Kami akan memberitahu teman-teman dan mereka pasti akan membantu Kata Liu Kong Sebenarnya golongan hitam ada perkumpulan Tapi kami tidak mempunyai perkumpulan Aku adalah seorang perempuan yang jarang bergaul Tapi kedua to aku kuhubungan mereka sangat luas Setelah ada mereka yang membantu Kalian tidak perlu takut lagi Kata Ho Guat Niu Kalau begitu kami merasa sangat berterima kasih Kata Go An Hiong Kiepi Xia ikut berterima kasih Kata Liu Huan Semua tidak perlu sungkan Bila Lim Hut Kiam tertangkap Tolong serahkan dia kepada kami Kie Tiang Lim merasa keberatan Tapi Kiepi Xia menjawab Tidak masalah Dia adalah musuh kita bersama Asalkan kami bisa menangkap dia Kami pasti akan menyerahkannya kepada kalian Aku ingin membuka bajunya sampai dia telanjang bulat Dan menaruhnya di depan kuil Biar dia tahu bagaimana rasanya telanjang bulat Kata Liu Huan gemas Melihat Kara Liu Huan membalas dendam hanya dengan Kara itu Kie Tiang Lim segera tertawa dan berkata Kara kalian membalas sangat adil Memang anak itu keterlaluan Kata Go An Hiong Kalian harus hati-hati Kalau mencari kuil Kuilnya harus kuil Huo Sio Jangan kuil nikoh Kalau tidak yang lari adalah para nikoh itu Semua tertawa mendengar lelucon ini Sambil mengingat saat kedua Huo Sio ini Ditelanjangi dan mulutnya disumpal dengan paha ayam Dengan cepat Go An Hiong minta maaf Aku mengatakan apa yang ku ingat Tapi bukan maksudku mencertawakan lo Ciam Pue Wajah Liu Huan menjadi merah Katanya, tidak apa Tapi aku benar-benar kagum dengan kepandayan bocah itu Setiap kali menyerang kami Pasti bisa membuat kami tidak bisa melawan Kalau benar-benar ingin membalas kepadanya Sepertinya kalian harus membantu kami Karena takut Go An Hiong bersikap terlalu sombong Dan takut mereka akan curiga Maka Kieti yang lim segera Menjawab Tidak masalah Orang itu terlalu sombong Beberapa kali aku juga dikalahkan olehnya Selama perusahaan perjalanan Suhai berdiri Aku belum pernah gagal Satu-satunya aku kekalahanku adalah dikalahkan olehnya Kalau dia tidak dihukum Wajahmu mau ditaruh di mana? Liu Kong dan Liu Huan memang marah Tapi setelah mendengar perkataan Kieti yang lim Kemarahan mereka pun surut Sebab nama Kieti yang lim lebih tersohor dibandingkan nama mereka Tapi dia pun sempat kalah oleh Lim Hud Kiam Apalagi mereka Tapi Liu Huan tetap tidak percaya dan berkata Bagaimana Kietai Hiap bisa kalah di tangannya? Demi menghibur dan mempererat tali sahabat dengan mereka Kieti yang lim menceritakan kejadian Sewaktu mereka mengantarkan barang Tio Yantu Liu Huan kemudian berkata Kami juga pernah mendengar Tio Yantu sangat kaya Dulu kami juga berencana akan merampoknya Begitu kalian telah mengantarkannya sampai di tempat Tapi setelah tiba di Seng Tau Kami baru mendengar kalau dia telah menyumbangkan uangnya Untuk fakir miskin Kami merasa aneh Orang sepelit itu mau menyumbangkan uangnya Ternyata terjadi sesuatu di balik semua itu Ternyata kalian berdua datang kemari Demi orang tua Sitiok kata Go An Hiong Liu Huan menjawab jujur Betul, kalau tidak mendukung Lan Tiang Siang Set Belum tentu kami akan datang ke sini Salah paham sudah jelas Semua orang tampak sangat akur Sekali lagi mereka memesan sayur dan arak Dan dibagi ke beberapa meja Mereka makan dan minum dengan senang Ho Guat Nio dan kedua Ho Asyo itu sangat bersahabat Dengan orang persilatan golongan lurus Apalagi Kieti yang lim dan Ciam Giok Beng sangat tersohor Bisa mengobrol, makan dan minum bersama mereka Sepertinya level mereka pun jadi naik Tiam Giok Beng dan Kieti yang lim tahu sekarang Anak muda yang menguasai perusahaan perjalanan Bila ada beberapa orang yang memiliki kedudukan penting Di golongan hitam mendukung mereka Tentu bisa mengurangi banyak kerepotan Apalagi ketiga orang itu di dunia persilatan Golongan hitam mempunyai hati menegakkan keadilan dan kebenaran Dan walaupun mereka sedikit sadis Tapi untuk menghukum orang jahat bukan masalah Obrolan mereka tentang Lim Hud Kiam yang paling banyak dikemukakan Karena kedua Ho Asyo itu dan Ho Guat Nio sama-sama dirugikan Maka hal apapun tentang dia Mereka bicarakan dengan sangat jelas Tapi mereka tidak mendapatkan banyak tahu tentang Lim Hud Kiam Go An Jit Hang hanya tahu kalau dia lahir di kota Cheng Seng Tapi dia menganggap ilmu pedangnya bukan warisan dari ayahnya Sewaktu dia bertarung dengan So Tian Xia di rumah makan Pertama kali saat dia berkecimpung di dunia persilatan Karena belum pernah mendengar nama orang ini Dia lebih tidak tahu dari mana asalnya Tapi setelah beberapa kali bertemu Generasi tua lebih menganggap Kalau pemuda itu lincah, pintar, dan berilmu silat tinggi Dia adalah orang paling berbakat di antara para pesilat muda Kie P. Xia dan Go An Hiong tidak terima pendapat ini Tapi mereka tidak mengungkapkannya Karena So Tian Xia benar-benar kalah di tangannya Kalau mereka membantah Akan membuat So Tian Xia merasa malu Untuk Ho Gwat Nio dan kedua Ho Sio itu juga bukan hal yang baik Karena mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan Lim Hup Kiam Setelah istirahat semalam Perusahaan perjalanan Su Hai kembali ke Kim Leng Demi merapatkan Ho Gwat Nio dengan Pui Xiao Jin Go An Hiong mengajak mereka berjalan bersama Tentu saja Pui Xiao Jin sangat setuju Ho Gwat Nio pun setuju Kedua Ho Sio mendengar setelah sampai di Kim Leng Ciam Giyok Beng akan mendirikan Kian Kun Kiam Pai Dia tahu pasti akan banyak orang terkenal dunia persilatan yang datang berkunjung Bila mereka menjadi tamu terhormat di sana Otomatis akan mengangkat kedudukan mereka Tapi mereka juga malu Go An Hiong membantu mereka mencari alasan yang bagus Lim Hup Kiam sering berada di tempat yang tidak tentu Kalian berdua ingin mencarinya untuk membalas dendam Kero yang paling tepat adalah sering kontak dengan Su Hai Karena Lim Hup Kiam selalu mengawasi gerak-gerik Su Hai Tanpa diundang pun tidak akan datang sendiri Dengan alasan ini Kedua Ho Sio itu akhirnya setuju mereka ikut sampai ke Kim Leng In Tiong Ho membawa dua keponakannya juga telah tiba di Kim Leng Masih ada Pui Tian Hoa, Buta Kuang, Tio Yantu dan putranya Karena terus didesak banyak orang Akhirnya Kiam Giok Beng mendirikan Kian Kun Kiam Pai Perusahaan perjalanan Su Hai pun bisa melebarkan sayapnya Mereka membuka cabang di Hang Chiu, Lok Yang, dan Kim Tu selama dua bulan Terjadi hal besar yang cukup mengegerkan dunia persilatan Tapi Lim Hup Kiam yang membuat orang khawatir malah tidak muncul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!